Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat youtube sekalian selamat pagi jumpa lagi bersama channel rossi andira pada pagi ini aku sedang menyusuri perkampungan ya teman teman dan ini suasana pagi dan jalannya ini agak lumayan becek karena semalam habis hujan ya jadi kita harus berhati hati dan disekitar aku itu sangat sejuk sekali ya banyak pesawahan pohon-pohon yang hijau dan ada aktivitas orang yang lagi bertani ya dan ini lagi melaksanakan atau lagi aktivitas menanam ya ini teman teman suasana di desa atau di perkampungan emang seperti ini ya dan ini aku mengambil video ini sebelum puasa ya teman teman jadi walaupun agak jauhan dari tempatku tapi aku sangat senang sekali dan bersemangat ya dan ini suasananya aku sangat suka sekali dengan alamnya yang indah yang alami gitu menurut aku Alhamdulillah aku bisa menyusuri perkampungan ya disini dan ini perbatasan ya teman teman ini perbatasan dari kampung malang ya teman teman ini aku melihat sekitar banyak pohon-pohon ada rumah sisi jalan ya atau pinggir jalan yang adem gitu karena di pinggir-pinggirnya itu pohon-pohon gitu dan aku penasaran aku penasaran mau ke bawah itu masih banyak sekali ya perkampungan disana dan terlihat agak sepi juga dan katanya ini kalau ke bawah itu dua jalur itu jalan ke sanding ya teman teman dan ini aku belok kesini entah kemana ini aku mau menyusuri perkampungan yang sebelah kanan ini kita jalan aja dulu kita mau kemana ya dan aku mau tahu kesini karena ini baru pertama kali ya teman teman aku baru pertama kali kesini ternyata jauh sekali ya teman teman jalannya lumayan menanjak juga tuh dari sana perjalananku jauh banget dan ini suasana kampung apa ya namanya nanti aku tanyain dan aku melihat ada kakek ya sedang menanggung apa itu jualan mungkin dan kita sempari nih teman teman jualan apa kakek ini dan aku mau membelinya kasihan ya assalamualaikum assalamualaikum sabar sabar tahun bapak yuswa ayat 75 75 tahun masyaallah di jaman narto oh minggi ngepun anak lagi minggi kalau pertanyaan nanya 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 makanya tadi sabar waktu satu laminya wih maghrib angkat tabus sabar raha oh mohon minggi nanya rada sesak mohon 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 laras laras ya abdita gaduk kane ibadah nanya istri serang ujuh mohon 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 ayak ini putunya di bumi iya 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 seger nanya tadi ada wongerba kalian itu henteng gaduh gitu mohon lada mohon salit weh sehat bapak nak sing pajeng laris manis nyapanya berkah salteras mohon mohon pak dan ternyata si bapak yang tadi itu atau kakek yang tadi itu jualan basot tahu ya teman teman kasihan banget gitu dan aku salut sama perjuangannya itu perjuangannya berjalan ya sampai ke yang nanjak nanjak gitu jalannya sampai ya tadi katanya sampai tertatih tertatih gitu karena beban mungkin karena menanggung terus lagi jualan dari pagi sampai maghrib pulang maghrib gitu yang jadi apa ya yang menjadi salutnya itu si bapak ini sangat kuat ya gitu dan sangat semangat sekali untuk berjualan dan bekerja keras untuk menekahi istri dan cucunya gitu walaupun usia beliau itu udah memasuki 75 tahun ya tapi semangatnya luar biasa sekali dan ini sambil melihat tanaman kebun ini aku kepikiran terus gitu sama si bapak yang tadi itu ingin rasanya aku kembali lagi dan ingin tahu rumahnya dimana gitu ingin bersilaturahmi ke rumahnya gitu dan sambil meniis disini aku sembari duduk sambil makan baso tahu yang si bapak tadi ya teman-teman dan ini sangat apa ya kepikiran terus sih sama kakek yang tadi masya Allah kasihan gitu udah sebut tapi masih berjuang kalau aku sih ada hikmahnya ya ini nge-plug kesini ternyata banyak sekali pelajaran intinya kita jangan mudah mengalah jangan mudah menyerah dalam mencapai cita-cita lihat seperti tadi seperti kakek tadi itu semangatnya luar biasa masa kita kalah ya sama orang tua gitu jadi kita harus tetap semangat selagi sehat pokoknya terus berkarya gitu dan terima kasih Rasi ucapkan untuk teman-teman yang selalu support akan channelnya aku ya semoga semoga kalian sukses di dunia peryoutubean dan menjadi orang-orang yang senantiasa berkah selalu selamat menikmati selamat menikmati nah itu ada orangnya yang bawa rumput teman-teman sekarang udah jamannya canggih jadi ambil rumput aja pakai motor ya biasanya ditanggung gitu pakai tanggungan dan ini suasana yang sangat cerah sekali dan disana terdapat pohon-pohon yang bisa dijadikan obat katanya dan bermanfaat tapi aku lupa lagi tadi tanaman natnya apa ya yang jelas ini tanaman ini daunnya seperti daun pepaya ya teman-teman tapi bukan pepaya itu katanya bisa dijadikan lalap gitu nah disana terdapat rumah juga ya kesana oke terima kasih ya untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awas sampai akhir jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe ya teman-teman yang belum subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh